Oke mas bro, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun anda berada ketika video ini tampil di beranda teman-teman apapun itu harinya tetap saya ucapkan semoga anda senantiasa selalu sehat walafiat dan buruk rezeki. Nih kali ini kita berada di otobit, kita cek dan kita update lagi, jadi masih gerbek balai lelang harga mobil yang di lelang per hari ini, ini lumayan banyak mas bro di belakang kita, ini yang Avanza 50 jutaan ya masih ada, tapi biasanya kalau dengan harga segitu itu bakalan ludes mas bro, udah bakalan terjual biasanya seperti itu. Terus ada L300, ini tahun 2021 versi Euro 2, kemudian di belakang sana itu, nah itu masih ada beberapa unit yang lainnya, boleh kita lihat ya, kita sambil ke belakang sambil ngelihat, ini L300 tadi, kemudian ada Baleno hatchback nih mas bro, ini Baleno ini tahun 2018, harganya 100 juta lebih sedikit mas bro, kondisi sih apik tenan, dan Mitsubishi Kuda yang harga 30 jutaan masih ada di sana, kemarin ada yang nanya, Mitsubishi Kuda itu bisa turun harga, tongkrongin aja ya, pokoknya dipantau terus, kadang-kadang harganya itu nggak, nyangka-nyangka bisa turun 5 sampai 10 juta, tapi saat ini harganya masih diangkat 34 juta tahun 2002, bodi orient mas bro, tapi dia bensin ya, dalam-dalamnya masih belum di otak atik, masih original, dan masih ada unit yang lainnya tuh di belakang sana Avanza Avanza ya, nah, kalau channel ini bermanfaat, teman-teman bantu subscribe ya, tekan tanda loncengnya, jadi ketika saya membuat video-video terbaru, teman-teman selalu mendapat notifikasi, Oke ya, kita cek nih kondisi yang mau kita update harganya, tahun, harga, terutama kondisi pajak juga masih hidup atau mati, oke ya, tongkrongin terus di channel youtube otomotif.net Oke mas bro, ini kita masih di otobit, posisi hari ini hujan, hujan juga nggak ada hambatan ya, tetap kita, karena tadi lebet, kita hold sebentar, kita lanjut lagi, nah saat ini proses lelang, Kalau kemarin memang, kita nggak update, kita langsung cek harga hari ini, karena sama mas bro, pas kayak gini hujannya kelewat lebet, kita tunggu sampai sore juga, nggak reda-reda, akhirnya kita udah next, nggak update, jadi langsung sekarang aja lah, langsung cek harga Nah, kali ini, ini kita cek mobil passenger ya, yang di lelang per hari ini, ini tadi kita pantau lelangnya, kayaknya terjual mas bro, ini ya, ini terjual kayaknya Untuk backup tadi udah kita buat konten, dan yang lainnya, kemarin yang nanya Mitsubishi Kuda itu, masih ada di sana Terus, ini Toyota Avanza yang dengan harga di angka 50 jutaan, disini, jadi, karena ini, berapa kali lelang ya, kemarin Akhirnya, kali ini terjual nih kayaknya mas bro, tadi ada beberapa orang udah ngecek, biasanya kalau orang udah ngecek detail kayak gitu, pasti terjual Karena harganya juga masuk banget ya, di angka 50 jutaan Oke, lanjut kita ke sini Cuaca masih hujan mas bro, ini saya pakai payung Ini nomor lot 5 Kita lanjut ke arah depan sini aja dulu Udah hujan pun nggak apa-apa, kita gasak Berangkat gini, berangkat Terjual ya Terjual ini 145 ini terjual mas bro untuk backup ini Terus untuk Toyota ini kayaknya terjual tadi Ini terjual tadi, 52 juta kalau nggak salah terjual Toyota Avanza ini, nomor not 4, coba kita lihat Tahun 2009 dengan harga 50 juta Nah, dia terjual di angka 52 juta, berarti naik 2 juta Tahunnya 2009 Wah, Avanza loh bro Tapi ini perlu di pengecatan ulang ya, karena warnanya gado-gado, ada hitam, ada silver, ada biru apa, dongkertua Sepertinya gado-gado, tapi nggak apa-apa, karena ini mungkin mau lebaran kan Dapat mobil juga harganya lumayan Kalau menurut saya masih oke, masuk Seperti apa 52 juta Avanza ini mas bro Tahunnya 2009 loh mas bro Loh interiornya siapa, rek Interior masih bagus, rek Tuh, bagian depan, belakang Waduh, nggak bisa dikonci Kita lihat dari posisi belakang ya Dengan 52 juta tuh Nah, oh si api kok, berarti ini warna aslinya ya, warna grey Depannya cupnya warna hitam, ditutup stiker Terus bumpernya warna silver, tapi nggak apa-apa loh Biarpun warnanya beda-beda Tapi harganya masuk Cat ulang 5 juta lah, anggap aja 5 juta ya Bisa pulih seperti awalnya lagi Sek grimace mas bro Itu backup-packup tuh Yang 2015 itu Terjual itu Yang harga 49 juta Kita lihat APV ini bro Ini udah keluar belum nomor lotnya nih Tapi belum ada dipasang mas bro Plat B Suzuki APV Kita lihat di list aja ya Plat B Suzuki Suzuki Wow Nggak ada mas bro Kurung ngeneng Belum kelihatan ya Tapi udah dipanjang sini Tak pikir udah dijual Coba Kalau nggak dikunci kita lihat Di Interior Wah dikunci mas bro Tengkrongin aja ya Kalau Yang Kok serang ini rek Lagi cari mobil ini Untuk lebaran besok Wah ini cocok lagi Ini asli APV kayaknya arena mas bro GX tuh Kayaknya sih ya Mau diintip juga Kacanya gelap banget Lublas Asli Nggak terlihat Dalamnya Berapa persen ini gelapnya Itu ada APV lagi Disana Kayaknya satu perusahaan deh Sama-sama plat B Lanjut Wah baca Ada Ini nomor lot 5 Nomor lot 5 Dayatsu Senia Tahun 2009 Dengan harga diangkat 75 juta rupiah Ini Ya Tahun 2009 Dengan harga diangkat 75 juta rupiah Warna silver Pelaknya Pelak kaleng biasa Kalau body Api isian bro Ya Body masih bagus Cup mesinnya juga Kelengkapan masih oke Masih layak dipakai Cuman kalau Senia seperti ini kan Generasi pertama Kayak gini Itu AC nya Single blower Mas bro Nggak double blower Beda sama Avanza Kalau Avanza yang single Hanya tipe E aja Untuk generasi pertama Tulis dilihat Loh kan Gitu AC nya Nggak ada Single blower Maupun tipe X I L I Tipe apapun Kalau Senia Generasi pertama Kayak gini AC nya masih single blower Perbedaannya Disitu aja Mas bro Kalau mesin Sama 1300 cc Interior Dan sama Karena kan Avanza Senia Ini Kayaknya Satu desain Yang generasi terbaru pun Beda Eh sama sekarang Yang beda Hanya grillnya aja Tapi untuk yang terbaru Sekarang Kesannya Mau beli Sejuta umatnya Udah nggak ada lagi Batuk bro Karena harganya Lumayan mahal Dan Oke Lanjut kita Ke Arah belakang Ini Ada Suzuki Baleno Hatchback Nomor lot 18 Nomor lot 18 Ini nomornya Sampai Piro Ini Nomor lot 18 Tahun 2018 Dengan harga Di angka 109 Juta Rupiah Ya masuk Suzuki Baleno Hatchback Tahun 2018 Harganya 109 Juta Rupiah Ah Yom Lebuno Juta Dulu pajak Ese Pelengkapan Ini agak Peok sedikit Mas Bagian sini Peok sedikit Pajaknya Mati dari tahun 2019 Platnya Harus berhenti Plat Tapi nggak apa-apa Sekarang kan Pemutihan Untuk pekan baru Ini platnya Plat BM Sekarang kan Udah Pemutihan Udah Proji Kita kelilingi Dulu ya Oh Ini kayaknya Kena di samping Ini Tuh Dari depan Sampai ke belakang Nih Unitnya Lumayan Api loh Karena udah Pake Adel defogger Juga Ini Saya Tak Lihat Interior Ya Wah Yores Sih Sih Mas Bro Manual Bersih Tapi Regone Lumayan 109 Juta Tapi Kalau Diperbaiki Lagi Masih Bisa Ini Karena Kotor Aja Kalau Di Apalagi Masih Si Api Ambun Badek Di Uang W11 Surat Tahu Apa Ngoproh Dia Sudah Pake Start Stop Engine Button Ini Bagian Depan Belum Rapet Oh Belum Mau Rapet Cover Kuncinya Gak Ada Sebelah Sini Lanjut Next Avanza Itu Sudah Kita Lihat Ini Pak Sekondi Kemarin Yang Nanyain Mitsubishi Kuda Yang Harganya Kalau Turun 25 Mau Mas Gak Turun Turun Pak Harganya Mitsubishi Kuda Tahun 2000 Masih 34 Juta Bodi Masih Original Bodi Masih Original Bodi Tahun 2002 Harganya Tetap Gak Berubah Di Angka 34 Juta Rupiah Bodi Gak Ada Tahun 2002 Sampai Sekarang Dengan Kondisi Seperti Ini Bodinya Tak Bilang Caspeleng Seganteng Sampai Sekarang Nih Mau Dilihat Interior Kalau Gak Dikunci Tak Lihat Kalau Dikunci Mohon Maaf Nih Dia Sudah Pakai Power Window Interior Masih Original Jok Jok Masih Bawaan Dia Kalau Sopai Wong Gak Di Gowo AC Double Bower Cuman Versinya Bensin Kalau Solar Disikat Uang Bro Dengan Harga Segitu Dengan Kondisi Yang Masih Original Seperti Ini Kalau Solar Disikat Sama Orang Tapi Kan Bisa Ditukar Mesin Solar Kalau Mau Ditukar Kaca Udah Retrek Kaca Spion Lanjut Ini Kayaknya Kemarin Yang Harga 50 Juta Nah 50 Jutaan Masih Ada Disini Layatsu Xenia 1300cc Masih Ada Disini Kemudian Yang Terakhir Ini Mas Bro Nah Ini Belum Pada Lelang Karena Nomor Loadnya Belum Ada Dipasang Belum Lelang Biasanya Kalau Udah Ditaruh Disini Bakal Minggu Depan Pasti Lelang Biasanya Seperti Itu Ya Yang Dilelang Hari Ini Yang Ada Di Otobit Pekan Baru Kayaknya Cuman Ini Aja Selain Packup Ada Truk Dan Ada Mobil Ini Oke Update Berikutnya Tengkurangin Terus Di Channel Youtube Otomotif Dot Net Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Wr. Wb Salam Otomotif Selalu Tengkurangin